Siap Bu, silahkan Bu Oke, baik Oke Kak Betty kita mulai ya Iya Kak Oke Coba di Oke Oke Terima kasih. 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 Dijayanti katanya ada dua musim Benar tidak dua musim? Benar sekali, ada dua musim di Indonesia Yang kedua, apa saja ya musim di Indonesia tersebut? Ada musim apa tadi? Ayo, masih ingat tidak? Musim hujan dan musim kemarau Iya, betul sekali, musim hujan dan musim kemarau Lalu, pertanyaan ketiga Bagaimana ya keadaan udara di musim kemarau? Apakah basah atau kau lembab atau bagaimana ya? Ya, benar sekali Siapa? Coba jawab di rumah Bagaimana keadaannya? Nah, Fatira jawabnya dua musim, betul Musim hujan dan musim kemarau kata Fatira Fatira Dari Fatira jawab dua musim lalu Sekarang kakak tanya, bagaimana ya keadaan musim kemarau? Coba jawab di kolom chat Teman-teman yang lain, adik-adik yang lain Bisa dijawab Bagaimana ya keadaan udara di musim kemarau? Apakah dingin? Apakah panas? Atau seperti apa? Coba jawab di kolom chat, adik-adik Ya, adik Dibantu kak Beti jawab Asma'ul Husna Asma'ul Husna kak Jawabannya panas kak Yang lain bagaimana yang lain? Asma'ul Husna panas Bagaimana dengan yang lain? Oke, Fatira juga jawab panas Adik yang lain bagaimana ya? Bagaimana? Damar, Sakti Damar Gila, ada Panas Benar tidak kalau musim keadaan udara di musim kemarau itu panas? Benar sekali Jawabannya panas Jadi keadaan udara di musim kemarau itu adik-adik panas Karena mataharinya bersinar sangat cerah dan sangat berik Betul sekali untuk adik-adik yang jawab tadi ada Akilah, Sakti, dan teman-temannya Lalu pertanyaan yang terakhir Mengapa ya tubuh kita mudah berkeringat saat musim kemarau? Kenapa ya tubuh kita mudah berkeringat saat musim kemarau? Ayo, siapa yang tahu boleh dijawab di kolom chat Diketik di kolom chat Mengapa ya tubuh kita mengeluarkan keringat saat musim kemarau? Ayo adik-adik Bisa dijawab sekarang Ini pembelajaran kelas 1 ya adik-adik Asma'ul Husna jawab kak karena kepanasan Kepanasan kata Asma'ul Husna Iya, lalu ada yang lagi yang lain? Ada lagi Apakah benar ya karena kepanasan tubuh kita berkeringat? Wah, Sakti jawabnya panjang ya Karena matahari sangat menyengat terkena tubuh kita Jadi tubuh kita kepanasan Oke, jawaban Sakti Lalu ada lagi yang mau jawab yang lain? Kata Damar Karena panas Karena panas kak Oke, iya benar sekali jawaban Damar dan juga Sakti ya Jadi tubuh kita itu mudah berkeringat pada saat musim kemarau Karena panas Karena mataharinya itu bersinar sangat kering Jadi udaranya sangat panas Tubuh kita cepat berkeringat Oke, Akila jawab juga benar Katanya kepanasan Mataharinya cerah betul sekali Pintar-pintar ya adik-adik semuanya Pintar-pintar nih kak Kayaknya kak Pintar Pintar-pintar semua Lalu sekarang coba perhatikan Selanjutnya Belum slide show ya Oke Sekarang coba lihat Ini Gambar ini Di musim kemarau Cuaca sangat panas Coba adik-adik lingkari atau tandai Yang bisa digunakan di musim kemarau Yang mana saja ya Benda-bendanya yang bisa digunakan Yang mana Yang pertama ini gambar payung Lalu ada topi Jaket Kacamata Ini jas hujan Kipas tangan Selimut dan kipas angin Yang mana saja ya Coba Bisa dijawab Di kolom chat Cuaca yang panas itu Kita bisa gunakan yang mana Oke Asma Lusna jawab Kipas angin Kipas Benar sekali Lalu yang lain Yang bisa digunakan Apakah kita pakai selimut Sakti Sakti jatuh kipas Topi Kipas angin Kacamata Benar sekali Juga Ya Adik-adik Sudah jawab ya Kata sakti Yang bisa kita gunakan Saat musim kemarau itu Yaitu Kipas Kipas angin Kipas tangan ini ya Bisa untuk kita kipas-kipas Lalu kipas angin Lalu Jaket juga bisa sih Kalau untuk melindungi dari udara panas Lalu kacamata Topi Payung juga Kalau misalnya kita keluar rumah Bisa pakai payung Tapi payung juga bisa digunakan Saat musim Hujan Nah Perhatikan di sini Taukah kamu Di musim kemarau Kamu sangat mudah Mengeluarkan keringat Katanya Gunakan Pakaian yang mudah Yang dapat Menyirap keringat Pakaian dari bahan kartun Baik untuk digunakan Di musim kemarau Jadi Pakaian dari bahan kartun Bahan kartun itu Yang biasa kita gunakan itu Seperti baju-baju yang Seri kita gunakan ya Itu bisa Menyirap keringat dengan baik Jadi Kalau di musim kemarau Kita harus menghindari Pakaian-pakaian tebal Karena udaranya panas Kita cepat berkeringat Nah Kedengeran suara ibu Masih kedengeran kakak Betty Mungkin Oke Masih Alifah Kurang dibesarkan ya nak Oke Selanjutnya Eh Aku gak mau slide ya Oke Nah Pada saat Musim kemarau Ada Udin Beni Sedang bermain bola Pernah tidak adik-adik Bermain bola Seperti gambar di bawah ini Pernah gak main bola Seperti teman-temannya di bawah ini Apa yang senang kamu lakukan Di musim kemarau Nah lihat nih Di gambar ini Ada yang main bola kaki Ada yang bermain layang-layang Ini ada bermain loncat-loncatan Lalu ada yang bermain Apa ini ya Baseball ya namanya Main kasti kak Kasti Kasti Oke kasti Nah disini Pada saat musim kemarau Udin dan Beni Sedang bermain bola Nah ini Udin dan Beni Sedang bermain bola Adik-adik suka tidak bermain bola Seperti gambar di sini Suka tidak? Suka tidak bermain bola Seperti gambar ini Gambar ini Suka kak Katanya kak Oh suka kak Ini Oh kak Deddy Dari Deddy Ini Deddy Siswa apa Apa nih Kata Deddy Dia suka bermain bola Permainan-permainan ini Bisa adik-adik melakukan Di rumah Eh di rumah ketika musim kemarau Karena udaranya cerah Jadi kita bisa bermain bola Bisa bermain layang-layang Bisa bermain Bisa bermain loncat-loncatan Oke Kita lanjut lagi ya Oke kata Dama suka Oke sekarang kita lihat lagi nih Permainan saat musim kemarau Apa saja ya yang bisa Adik-adik lakukan saat musim kemarau Di sini Adik-adik bisa bermain layang-layang Pernah tidak bermain layang-layang? Pernah tidak bermain layang-layang? Ayo di lapangan Nah contohnya seperti gambar ini Ada anak laki-laki yang sedang Layang di musim kemarau Dia bermain layang-layang Memanfaatkan angin Yang udaranya cerah Di musim kemarau ini Lalu ada anak-anak yang bermain petak umpet nih Sama-sama nih teman-temannya Ada yang mencari teman-temannya Main petak umpet ini Jadi permainan petak umpet ini Kalau bahasa daerahnya apa ya? Macem-macem ya Di sini bermain petak umpet ini Adik-adik ini saling mencari Mencari temannya Ini bisa dimainkan saat musim kemarau juga Karena udaranya cerah Lalu ada juga bermain bola voli Nah ketika udara cerah Udaranya mataharinya bersinar sangat cerah Dan tidak ada hujan Adik-adik semuanya bisa bermain voli Seperti gambar ini Dan juga bisa bermain bola Banyak sekali permainan yang bisa adik-adik lakukan Saat musim kemarau Ini sebagian contohnya Seperti bermain layang-layang Bermain petak umpet Lalu bermain bola voli Dan bermain bola kaki Lalu apa Bisa menyebutkan contoh Permainan di saat musim kemarau Apa saja ya Adik-adik Partisipan yang lain Contoh permainan Yang bisa adik-adik lakukan Saat musim kemarau Apa saja ya Oke Ada damar kak Damar sepeda katanya kak Main game mobile legend Di dalam rumah ya Damar panuluh kak Damar Oh iya Kata damar panuluh Bermain sepeda Iya Lalu kita bermain sepeda Atau apa Di musim kemarau Di musim kemarau itu bisa Adik-adik manfaatkan ya Bermain sepeda bersama kakaknya Bersama adiknya Bersama ayah ikutnya Bisa bermain sepeda Sama-sama saat sore hari Atau pagi hari Karena udaranya cerah Lalu ada juga yang jawab petak umpet nih Siapa nih yang jawab petak umpet Akilah 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 Sapir Akilah Sapir Kalau jawabnya petak umpet Iya betul sekali Bisa bermain petak umpet Lalu kata Arkan Muhammad Arkan katanya Gobak sodor Oke betul Bisa juga ya Bermain gobak sodor Permain sepeda Dan banyak permainan lainnya Yang bisa adik-adik lakukan Yang bisa adik-adik mainkan Ketika musim kemarau Lalu ada lagi jawab nih Rida Yunita Katanya bermain bulu tangkis Betul sekali Bermain bulu tangkis bisa kita lakukan ya Saat musim kemarau Di lapangan Udaranya cerah Jadi kita bisa bermain bulu tangkis Lagi yang mau jawab Permainan apa Benar sekali Rahma Rahma Ya tadi ada Terima kasih Halo Halo Kak Pety Nah sekarang kita nyanyi dulu yuk Kita nyanyi sama-sama Tadi ada ya Permainan saat musim Kemalau tadi bermain layang-layang Nah ada lagunya Kita nyanyi sama-sama Boleh nyanyi kakak Kita nyanyi ya Satu, dua, tiga Ku ambil Bulu sebatang Ku potong sama panjang Ku raut dan ku timbang dengan benang Ku jadikan layang-layang Bermain, berlari Bermain layang-layang Bermain, berlari Ku bawa ke tanah lapang Hati ku riang dan senang Masuk ya suara kakak ya Masuk ya Keren kak suaranya kak Ini kata adik suaranya Sudah kedengeran bu Katanya Sudah kedengeran ya Yuk kita sekali lagi ya nyanyi Satu, dua, tiga Ku ambil Bulu sebatang Ku potong sama panjang Ku raut dan ku timbang dengan benang Ku jadikan layang-layang Bermain, berlari Bermain layang-layang Berlariku bawah ke tanah lapang Hati ku riang dan senang Nah adik-adik boleh nyanyi juga ya Di rumahnya masing-masing Dengan lagu bermain layang-layang Ada lagi nih gambar nih Kakak punya gambar lagi nih Sekarang coba dengarkan dulu ya Kakak bacakan tekstnya Adik-adik yang sudah bisa baca Juga bisa baca nih Di musim kemarau Hari sangat cerah Beni dan Edo Sedang bermain bola Tak sengaja Edo tersandung batu Lalu ia terjatuh Dan kakinya terluka Edo tidak menangis Meskipun kulitnya terasa perih Beni menolong Edo Beni memapa Edo ke dalam rumah Ibu Beni membantu Edo Dengan membersihkan lukanya Edo merasa lebih baik Karena kakinya sudah diberi obat Nah jadi ini gambarnya anak-anak Adik-adik semuanya Beni dan Edo suka bermain bola Lagi sedang bermain bola ya Namun tiba-tiba Edo tersandung batu Dan kakinya luka Pernah tidak adik-adik bermain ketika bermain Bermain bola atau bermain Apa ya gitu ya Lalu tiba-tiba jatuh kakinya luka Nangis tidak? Nah disini Edo tidak nangis katanya Walaupun kulitnya perih Terasa perih ya Walaupun kulitnya luka Dia tidak menangis Lalu Beni teman Edo ini Menolongnya Beni memapah atau membawa Edo ke rumah Di dalam rumah Luka Beni ini dibersihkan oleh ibu Dan diberi obat Nah bagaimana ya Bagaimana ya yang dilakukan Berlakukan Edo dan Beni ini Beni ini menolong Edo Sikapnya baik tidak? Baik tidak? Ayo coba Baik ya anak-anak Karena saling membantu Sekarang coba lihat Disini Ada beberapa gambar ya Berilah tanda centang Pada gambar yang menunjukkan Sikap menolong Karena gak adik-adik semuanya menolong Temannya atau menolong saudaranya Seperti itu di rumah Coba kita tandai ya Yang mana ya Gambar yang menolong Gambar satu ini menolong bukan ya Gambar ini Dia menjenguk temannya Dia menolong Dia memberikan semangat Mungkin temannya lagi sakit disini Dia tolong Dia elus-elus tangannya Mungkin tangannya Terluka Atau tangannya sakit Jadi ditolongnya dengan cara Dielus-elus Seperti itu Lalu Coba kita amati gambar yang kedua ya Yang di bawah Nah disini ada Kakak-kakak yang pakai baju pink dan celana merah ini Membantu Atau menolong adik Seorang adik kecil yang sedang menyebrang jalanan Adiknya bajunya pakai warna hijau Menolong Memberhentikan kendaraan yang lain Dengan cara di stop Di zebra cross ini tempat menyebrang Ini sikap menolong ya Nah jadi Sikap ini bisa adik-adik contoh Ketika di rumah Lalu Yang bawah Wah disini ada Seorang anak perempuan Anak perempuannya pakai jilbab kuning Dan ada ibunya atau kakaknya ini pakai jilbab merah Nah disini Kakak atau ibunya ini sedang menyapu Si adik yang menggunakan jilbab kuning Membantu ibunya menyapu Ini merupakan contoh sikap menolong juga loh adik-adik Jadi banyak ya contoh sifat menolong tadi Seperti menjenguk teman Membantu ketika dia sakit Atau membantu menyebrangkan adik kecil di jalanan Karena adik kecil belum bisa menyebrang ya Lalu Ada juga bisa membantu ibu menyapu Atau membantu kakak menyapu ini Contoh sikap menolong Lalu kita beralih ke gambar sebelahnya Disini bermain sepeda sendirian dia Ini bukan sikap menolong ya Karena dia masih bermain sendirian Seperti itu Lalu yang di bawah Wah disini lagi bersih-bersih Sikap menolong tidak sama-sama ini Ada yang bersih-bersih tuh Ada yang membantu membersihkan air Tapi si adik ini menyiram lantai ya Kira-kira ini saling menolong gak Tetap saling menolong ya Ini ada temannya yang menyalurkan air Ini dikasih air ini supaya Lantainya jadi bersih Baru disikat oleh kakaknya yang pakai baju Biru ini ya Lalu gambar yang terakhir Gambar apa ini Dia lagi menonton TV Tidak ada interaksi atau berhubungan dengan temannya yang lain Berarti ini bukan contoh sikap menolong Sikap menolong itu melibatkan orang banyak ya Saling bahu-membahu Saling bantu-membantu Jadi adik-adik di rumah Bisa saling membantu nih Sama kakaknya di rumah Sama adiknya Lalu bisa juga sama ibu Ayahnya Sama teman-temannya Harus saling menolong Dan saling membantu Seperti itu ya Nah sekarang coba Ceritakan Yang kamu tulis pada temanmu di kelas Oke Sekarang contohnya gini ya Coba siapa yang bisa bercerita Atau bisa diketikan ya di kolom chat Tuliskan sikap menolong Yang pernah adik-adik lakukan Adik-adik tentunya pernah ya Menolong temannya Menolong ibu guru Menolong bapak guru Atau menolong ayah, ibu, saudara-saudaranya Nah contoh sikap apa ya Yang adik-adik lakukan Nah seperti ini contohnya ya Siapa yang kamu tolong katanya Ibu Kapan ya Dua hari yang lalu Katanya dua hari yang lalu Dia menolong ibunya Apa yang kamu lakukan Untuk menolong ibu Oh iya memberi makan ikan Oke Siapa nih yang sering menolong Saya nolong teman Kata Revino Abira Dia pernah nolong teman Nolong Nolong apain Misalnya nolong apa Coba ceritakan Apakah nolong saat temannya terjatuh Atau menolong temannya ketika Dia gak bawa pensil Kita tolong dengan kita pinjamkan pensil Coba adik-adik siapa yang bisa Menceritakan Tulis ya di kolom chat Kata Revino Abira Revino pernah menolong temannya Saat terjatuh Nah benar sekali Tepuk tangan untuk Revino Revino ini pernah menolong temannya Saat terjatuh loh adik-adik Wah benar sekali Jadi bisa menolong teman Saat terjatuh ya Lalu ada lagi dari Damar Damar Panuluh katanya Menolong bunda mencuci piring Betul juga Jadi bisa menolong bundanya di rumah ya Dengan cara cuci piring Seperti yang dilakukan Damar Lalu Ada juga dari Arkan Arkan jawab katanya Menolong kakak saat menata tempat tidur Wah benar sekali Arkan Benar Arkan menolong kakaknya saat menata tempat tidur Apalagi kalau kita baru bangun tidur ya Seperti lagunya bangun tidur Aku terus mandi itu ya Nah disini Arkan menolong kakaknya Merapikan tempat tidur Lalu siapa lagi nih yang jawab nih Wah banyak ya Kita baca dulu satu-satu Kata Rida Yunita Aku pernah menolong temanku Membantu membersihkan kelas Atau membantu piketnya Benar sekali Yang dilakukan Rida ini Rida membantu temannya Membersihkan kelas Atau membantu piket Saling tolong menolong ya Betul sekali Yuk yang lain Ada Akilah Akilah katanya menolong ibu Tadi pagi Membereskan mainan Wah benar sekali Akilah ya Tadi pagi Ya sebelum ikut Fikon ini Akilah menolong ibunya Membersihkan Membereskan mainan Jadi setelah bermain Akilah Membereskan mainannya Dimasukkan lagi di kotaknya Seperti itu ya Lalu Ada Rahma Aulia Rahma Aulia katanya Menolong ibu menyapu Benar juga Tepuk tangan dong Untuk adik-adik semuanya Adik-adik sudah mampu Membantu Membantu Sesama ya Bisa membantu ibu Membantu kakak Membantu teman Membantu ayah Membantu ibu guru Tadi Coba kita rangkum ya Ada yang menolong ibu Mau cuci piring Katanya menolong bundanya Cuci piring Lalu ada juga Yang menolong ibunya Menyapu rumah Ada yang membereskan Mainan Ya betul sekali Yang dilakukan adik-adik semuanya Lalu Ada juga yang membantu Temannya nih Katanya tadi ya Siapa tadi ya Ini Rida Kalau tidak salah Rida Yunita Katanya Ia membantu temannya Piket kelas Wah Pintar sekali ya Adik-adik semuanya Sudah bisa Melakukan kegiatan Tolong-menolong Di kehidupan Sehari-hari Lalu apalagi ya Oke Next Nah coba Sekarang kita main Tebak-tebakan ya Apakah kamu masih ingat Benda-benda Yang biasa digunakan Di musim kemarau Yuk kita main Tebak-tebakan ya Adik-adik semuanya Kita main Tebak-tebakan Tebakan yang pertama Ya Kakak bacakan Tugasku Melindungi mata Dari cahaya matahari Katanya Aku Berwarna hitam Bentukku Bulat Aku Memakai gagang Aku adalah Apa coba Ayo tebak Tebak-tebak Ayo tulis di kolom chat ya Tulis di kolom chat Tugasku 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 Melindungi mata Dari cahaya matahari Dari cahaya matahari Aku berwarna hitam Bentukku bulat Aku mempunyai gagang Aku adalah Jawabannya Kaca mata Benar sekali Adik-adik yang sudah jawab Jadi jawabannya Kaca mata Ini contoh gambar kaca matanya ya Yang di bawah Warnanya hitam Bulat Mempunyai gagang Kaca mata ini Untuk melindungi mata Dari cahaya matahari Matahari kan bersinar Sangat terik ya Ketika musim kemarau Matahari yang bersinar terik ini Bisa merusak mata kita Kalau kita melihatnya secara langsung Nah jadi Kita bisa menggunakan Kaca mata Seperti itu Lalu kita main tebak-tebakan yang kedua ya Aku Mempunyai baling-baling Katanya Ayo 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 Coba jawab lagi di kolom chat Aku Mempunyai baling-baling Aku Dipakai Saat Sudah panas Aku adalah Apa ya Ayo Silahkan jawab adik-adik Kita tunggu jawaban adik-adik semuanya di kolom chat Coba jawab Ketikan jawabannya ya Soalnya aku adalah baling-baling Sebuah baling-baling Mpunyai baling-baling Aku Dipakai saat Udara panas katanya Aku adalah Apa ya Oke Sudah banyak chat yang masuk ini Sudah banyak chat yang masuk Kita bacakan dulu ya Dari siapa aja nih Arkan Jawabnya kipas angin Lalu Rida Rida juga jawab kipas angin Olida Nuria jawabnya kipas angin Damar kipas Lalu Paulia kipas angin Akilah Sapir Jawabnya kipas angin Benar sekali Jawabnya kipas angin Ini contoh gambar kipas anginnya ya Warna biru Ada baling-balingnya Ini ada baling-balingnya Ada empat di sini Ini bisa digunakan ketika musim panas ya Ketika udaranya panas Supaya tidak berkeringat Tadi-adi bisa menggunakan kipas angin Supaya sejuk lagi ya Oke Sekarang selanjutnya Ada lagi nih Next Sekarang ya Lagi loading Mana nih Aku tidak keluar Sekarang ya Nah Eh Oke Nah ini soalnya Aku Diletakkan di kepala Katanya Tugasku Melindungi kepala Agar tidak kepanasan Apakah aku Ayo kita main tebak-tebakan lagi nih Ayo Aku Diletakkan di kepala Katanya Tugasku Melindungi kepala Agar tidak kepanasan Apakah aku Coba adik-adik jawab Adik-adik kelas 1 jawab ya Di kolom chat Apa ya benda ini Apa ya benda ini Diletakkan di kepala Tugasku Melindungi kepala Agar tidak kepanasan Apakah aku Wah sudah banyak yang jawab ya Oke Terima kasih sudah menjawab Oke Ada Rida Arkan Lalu Holida Rahma Aulia Damar Panulu Akila Sapir Semuanya jawab topi Benar tidak ya Jawabannya topi Coba kita lihat Yuk kita lihat Wah benar sekali Jawabannya topi Topinya warna ungu disini ya Sama seperti jilbab kakak Jadi topi ini diletakkan di kepala Untuk melindungi kepala Agar tidak kepanasan Ketika musim pemarau Jadi kepala kita tidak langsung Kena sinar matahari Kita bisa menggunakan topi Ada lagi nih Tembakan-tembakan yang selanjutnya Aku Dimainkan saat musim pemarau Untuk memainkan aku Memerlukan angin Apakah aku Permainan ini Permainan apa ya Ayo coba jawab Aku Dimainkan saat musim Kemarau Untuk memainkan aku Memerlukan angin Oke Silahkan jawab adik-adik Tolong chat ya Aku Dimainkan saat musim Kemarau Katanya Untuk memainkan aku Memerlukan angin Memerlukan angin nih Apa ya Banyak ya Permainan yang Membutuhkan angin ya Ayo bisa dijawab dulu ya Kita tunggu jawaban Adik-adik semuanya Di kolom chat Aku Dimainkan saat musim Kemarau Membutuhkan udara Yang sirah Pastinya ya Untuk memainkan aku Memerlukan angin Apakah aku Oke Silahkan adik-adik Jawab dulu ya Kita tunggu Kita tunggu Jawaban adik-adik semuanya Ayo ya Sudah banyak ya Jawaban masuk Baca dulu Dari Rida Jawabannya Kincir angin Lalu dari Rahma Aulia Kincir angin juga Dari Holida Layang-layang Damar Panuluh Layang-layang Akila Jawab layang-layang Kemudian Revino Kincir angin Arahkan kincir angin Oke Kita lihat ya Jawabannya Jawabannya Benar sekali Dua-duanya Bisa dua-duanya ya Bisa layang-layang Dan juga kincir Angin Jadi Ini gambarnya gak muncul Kenapa ya Kincir angin dan layang-layang Bisa adik-adik Mainkan Disini contohnya layang-layang Yang kakak tampilkan Nah layang-layang dan kincir angin Ini bisa dimainkan Saat musim kemarau Dia juga memerlukan angin Saat memainkannya Disini contohnya layang-layang Kita tadi sudah Main Nyanyi layang-layang Layang-layang ini Digunakan Atau dimainkan Ketika musim kemarau Dan untuk menaikkan layang-layang itu Kita tarik-tarik layang-layang itu Memerlukan Angin Nah seperti itu Sekarang Coba perhatikan gambar ini ya Hari ini Matahari bersinar cerah Cerah tidak Mataharinya itu Bersinarnya ya Amati Suasana kota Di bawah ini Kemukan Pola Bangun datar Yang berulang Yuk kita lihat Gambar kota ini ya Dari gedung yang warna biru Disini ada polanya ya Atau ada pola bangun datar ya Yang gambar segitiga oran ini Segitiga terbalik ini Lalu di bawahnya ada gambar seperti pagar Segitiga lagi Pagar lagi Segitiga Pagar Segitiga Seterusnya Ini merupakan pola berulang ya Pola berulang Lalu kita lihat gedung sebelahnya yang warna pink Ada segitiga berwarna merah disini ya Kemudian Di bawahnya lagi ada Lingkaran kuning Lalu Ulang lagi Ke segitiga warna merah Lalu Lingkaran warna kuning Segitiga warna merah Dan terus berulang-berulang Ini namanya pola berulang Dari bangun datar Di sebelahnya lagi ya Dikadi kita lihat Ada gedung nih Warnanya ya Coba kita lihat Warna merah garis yang pertama disini Lalu Warna kuning Kemudian warna Biru Ulang lagi Ulang lagi Menjadi warna Merah Kuning Biru Berulang lagi Menjadi merah Kuning Biru Merah Dan seterusnya Lalu ada ini Papan ini juga nih Lihat nih Pola berulang ya Ada gambar Seperti Warna biru ini Ya Seperti pohon Lalu gambar hati Warna merah Gambar seperti Jambu warna kuning Berulang lagi Pola urutannya Harus sama Atau juga gambar di bawah sini nih Coba dikari-kari mati Gambar di pagar ini Gambar di pagar ini Ada gambar Persegi warna Hijau Lalu Ada segitiga warna Biru Berulang lagi Ke Ini Persegi warna Hijau Begitupun seterusnya Lampu-lampu ini juga ya Ini merupakan Pola berulang Nah sekarang coba kita Amati gambar ini Ada lima soal nih Kita Lakukan ya Pola berulang selanjutnya Untuk gambar-gambar Yang cekat tampilkan ini ya Sekarang gambar yang pertama nih Coba Lihat ya gambar pertama Di sini ada Gambar hati berwarna Pink Lalu ada bintang warna Biru Kemudian hati lagi Bintang Hati warna Pink lagi Lalu gambar kotak Ini gambar apa ya adik-adik Gambar selanjutnya ini Coba gambar apa Coba jawab di kolom chat Gambar setelah ini Gambar apa ya Ayo jawab adik-adik Gambar berulang atau berpola Di sini Hati Bintang Hati Bintang Hati Sata Rahma Aulia Bintang Coba kita cek ya Oke jawab dulu ya Kita tunggu teman-temannya dulu jawab Oke banyak sekali adik-adik yang sudah jawab Rahma Aulia Nuriza Lalu Arkan Gambar Panulu Akilah Jawabannya bintang Benar tidak ya Pola gambar selanjutnya adalah bintang Ya benar sekali Jawabannya bintang Jadi di sini selanjutnya adalah bintang Bintang Kemudian baru lanjut hati lagi Jadi pola ini berurutan ya Hati Bintang Hati Bintang Hati Bintang dan hati Oke Selanjutnya kita soal kedua Di sini ada gambar Awan Warna biru Lalu matahari Awan lagi Matahari Awan Selanjutnya ini gambar apa ya di kotak yang ini Di kotak yang pertama gambar apa ya adik-adik Coba jawab Tolong chat Oke Terima kasih Arkan sudah mau menjawab Oke teman-temannya yang lain juga sudah menjawab Akilah Akilah Gama Rahma Auliah Nur Iza Atau Akilah tadi namanya ya Olida Jawabannya matahari Benar tidak ya matahari Oke Kita cek yuk Bentar ya Benar sekali Gambar selanjutnya adalah matahari yang warna kuning Lalu Awan lagi Ini pola gambar yang kedua adik-adik Lalu sekarang Gambar yang ketiga Soal yang ketiga di sini Ada tiga gambar nih adik-adik Yang pertama Daun Bunga Lalu buah apel Daun Bunga Buah apel Nah sekarang di kotak yang pertama apa ya Wah Oke Cek sekali adik-adik ya Sudah bisa menjawab Wah Kakak tunggu jawabannya Katanya daun Kata Rahma Auliah Kata Akilah Siapa lagi tadi ya Kakak cek dulu Lalu Olida Akilah Arkan Jawabannya daun Namer juga Yuk kita cek Gambar selanjutnya Apa ya Benar ya Jawaban selanjutnya adalah Daun Setelah daun apa ya adik-adik Coba jawab adik-adik Setelah gambar daun Gambar apa ya Apakah gambar buah apel Atau gambar Bunga Coba jawab adik-adik Setelah daun ini Gambar apa ya Banyak sekali yang menjawab Terima kasih adik-adik Semua yang sudah menjawab Damar Holida Dan teman-temannya Jawabannya Tanya Bunga Benar tidak ya Benar sekali Jawabannya Bunga Wah Rahma Auliah Akilah Safir Semua menjawab Bunga Tepuk tangan dulu Untuk adik-adik semuanya Lalu soal yang keempat Kita masih ada dua soal nih Yang keempat nih Ada gambar ikan Warna Purple Warna ungu ya Lalu ada kepala Mickey Mouse ini Ikan lagi Kepala Mickey Mouse Atau gambar Kepalanya Mickey Mouse ya adik-adik Lalu ikan Lalu disini gambar apa ya Setelah gambar ikan Yuk coba jawab Yuk Setelah gambar ikan Gambar apa ya Kepala Kepala Mickey Mouse katanya Oke Wah adik-adik pinter-pinter semua ya Wah salut deh untuk adik-adik semuanya Bisa menjawab Kita lihat jawabannya Akilah Wah benar semua ya Jawaban adik-adik Kepala Mickey Mouse Gambar selanjutnya Lalu Setelah kepala Mickey Setelah kepala Mickey Mouse ini Gambar apa ya Di sebelahnya Nanti kita main game ya Nanti Apa ya Ikan katanya Wah Holida Akila Nuraziza Rahma Aulia Damar Panulu Jawabannya ikan Benar ya Dapat selanjutnya adalah Ikan Ini merupakan Pola gambar berurut Nah Sekarang ada gambar kelima nih Ini ada Tiga gambar ya Dengan pola Pertama ada segitiga kecil Sedang Lalu besar Lalu ada kecil Besar Dan sedang Nah gambar selanjutnya ini apa ya Apakah segitiga kecil Segitiga sedang Atau segitiga besar Oke Adik-adik coba jawab yuk Jawab yuk di kolom chat Pola gambar bilangan selanjutnya apa ya Apakah segitiganya kecil Segitiga sedang Atau segitiga besar Coba dijawab adik-adik Yuk dijawab Wah ada jawab kecil Ada jawab yang besar Apa ya Coba perhatikan polanya nih Kecil Sedang Besar Lalu berulang lagi Nah sekarang di kotak yang pertama ini Gambar apa ya Kita tunggu dulu ya Adik-adik yang lain jawab Katanya ada jawabnya segitiga kecil Ada juga yang jawab segitiga besar Yang mana ya yang benar Yang mana ya adik-adik Yuk kita lihat Jawabannya segitiga kecil Lalu sudah dari segitiga kecil Berulang lagi Segi tiga sedang Dan segitiga besar Nah dari kelima gambar yang sudah kita jawab ini Ini merupakan pola bilangan berulang ya Jadi kita bisa merangkainya ya Misalnya kita buat tirai-tirai kan Di sekolahan misalkan Sering ada tirai-tirai yang kita buat itu Pola berulang Kita pertama misalnya gambar bintang Lalu gambar segitiga Bintang lagi Segitiga Begitupun berulang Atau polanya tiga Tiga gambar Seperti gambar nomor tiga nih Ada gambar daun Lalu bunga Lalu buah apel Berulang lagi Daun Bunga Dan buah apel Seperti itu Nah sekarang coba amati gambar ini loh anak-anak Adik-adik semuanya Coba lihat ya gambar ini ya Sekarang kita mengamati gambar dulu Pada musim kemarau Tiba air ya dari sumber air Seperti ini Lalu ibu-ibu dan adik-adik semuanya Bergantian mengambil air di sumber air yang sedikit seperti ini Tanaman juga nih Tanaman menjadi mati Kering Seperti itu ya Lalu ada petani Petani ini duduk Duduk lesu Duduk Duduk ini Dia merenung Kenapa lahannya jadi kering ya Karena Musim kemarau ini Hujan tidak turun Jadi tanamannya tidak bisa tumbuh dengan baik Nah perhatikan gambar di bawah ini sekarang Ibu punya empat gambar nih Gambar ini berseri loh anak-anak Atau punya gambar Empat gambar ini ya Nah ini ada anak laki-laki Yang kepanasan Keluar keringat ya Keluar keringat tuh Keringatnya bercucuran Nah musim panas ini ya adik-adik Atau musim kemarau ini Terjadi biasanya di bulan Mei Juni Dan Juli Nah ketika musim kemarau ini Udara sangat panas Seperti contoh anak gambar nomor satu ini ya Dia mengeluarkan keringat Lalu Kita lihat gambar nomor dua Gambar nomor dua Tanaman Menjadi Kering Atau mati Di sini tanamannya tidak segar ya Karena tidak ada air Yang membantu proses kehidupannya Mataharinya bersinar sangat cerah Lihat di situ Tanahnya kering Rertak-retak ya Kemudian Tanamannya menjadi layu Lalu kita lihat gambar ketiga Orang-orang sedang mengantri Gambar tiga ini di sumur Orang-orang mau mengambil air atau menimba air di sumur Tapi coba lihat Kakak yang pakai baju biru ini Kakak yang pakai baju biru ini Ketika mengambil air Ternyata sumber airnya tidak ada loh adik-adik Tidak ada sumber airnya Dia mengalami kekeringan Dan yang nomor empat Adalah gambar ketika orang sedang mengantri Mengantri untuk mengambil air bersih Di sini mereka teratur ya Mengambil air bersih Mereka secara bergantian mengambil air bersih Walaupun jumlahnya terbatas Hal ini dilakukan karena musim kemarau yang berkepanjangan Akibatnya bisa mengalami kekeringan Jadi sumber air dan sumber air bersih itu Jumlahnya sangat sedikit Mengakibatkan airnya kering Sehingga juga mengakibatkan tumbuhan-tumbuhan ini Menjadi kering ya Sekarang kita lihat lagi nih gambar selanjutnya Nah sekarang coba kita menyusun cerita Nih ibu ada empat gambar Kakak punya empat gambar ya Gambar yang pertama Ada orang anak adik-adik sedang bermain Petak umpet sepertinya Lalu ini gambar selanjutnya Kedua dan ketiga Sekarang dari gambar-gambar ini Kita akan membutuhkan suatu cerita berseri Atau cerita yang berurutan Kita simak ya Nah ini dia Berurutan yang pertama Gambar matahari Suatu hari di musim kemarau Matahari bersinar sangat berit Ya katanya Lalu yang kedua Gambar yang kedua Cocokkan ke sini Rupanya Ke yang atas Karena suhu sangat panas Udin mengajak Edo bermain air Udin Udin mengajak Edo bermain air Udin yang baju ungu Mengajak Edo yang berbaju coklat Untuk bermain air Apakah Edo mau ya? Jawabannya tidak Ini gambar nomor tiga Ini gambar nomor tiga jawabannya Petak kumpet bersama teman-temannya Di dalam rumah nih Nah jadi Usul si Usul Edo untuk Udin untuk mengajak Edo bermain air Tadi tidak jadi dilakukan Karena kalau bermain air Saat musim kemarau Nanti sumber air Usul si akan habis Dan kita mengalami keringan Jadi mereka Memilih Bermain yang lain ya Yaitu bermain petak kumpet Di dalam rumah Seri ini ya Dari dia udaranya panas Ajak bermain air Namun menolak Dan sekarang Edo Dan temannya Udin Serta teman-temannya yang lain Bermain petak kumpet bersama ya Oke Kak Beti Ya waktu kita tinggal 20 menit lagi Kita lanjut dengan kuis ya Kak Ya kuis ya sebentar ya Kak Oke oke Kita lanjut dengan kuis Atau nanti ada dulu yang adik-adik Yang mau tanya jawab Oke boleh adik-adik yang mau tanya jawab Belum kuis Oke adik-adik yang Lagi dalam room ini Lagi mendengarkan saja Pembelajaran Kak Beti Kira-kira ada yang mau ditanyakan Kepada Kak Beti Ada materi yang kurang jelas Yang belum paham Silahkan adik-adik Nanti bisa Mengisi di kolom chat Atau menekan tanda Tangan Silahkan adik-adik Tanya Yuk adik-adik Ada kita yang mau bertanya Tunggu dulu ya Lagi di ketik Oh Sak Nomor WA ya Pak Yayu Suaranya di op itu Iya Mbak Marta Nur Iza Dan Revino Abira Ini sepertinya Mau berbicara Angkat tangan ya Silahkan Siapa yang mau Berbicara Ayo adik-adik Nur Haliza Malu katanya Malu Ayo adik-adik Siapa yang mau bertanya Silahkan Yang sudah diaktifkan Midnya Silahkan Reviona ya Halo adik Revino Adik Revino Adik Revino Abira Halo adik Revino Halo Revino Iya Revino Iya ini dengan Revino ya Halo Revino Halo Silahkan 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 Revino Ada yang mau Ditanyakan Silahkan Berbicara Halo Revino Halo Revino Kayaknya masih malu nih Kak Betty Ya masih malu Malu Atau Nur Iza Nur Iza Nur Iza Lambaikan tangan Kayaknya nih Oke Halo Revino Revino Halo Revino Silahkan Bicara Damar ini Anaknya Kak Hana Iya Iya Anak Kak Hana Oke Silahkan Yang mau Nanti Lebih lanjut Dengan Kak Betty Dicek Sudah ada Nomor Kak Betty Kak Betty 822 8201 2392 Silahkan Dicatat Adik-adik Kalau ingin Lebih Lebih Berkenalan Jauh Dengan Kak Betty Mau tanya Pelajaran Boleh Silahkan Hubungi Kak Betty Oke Siap Kak Betty Sudah didokumentasikan Tunggu aja Oke Kita main quiz ya Yuk Kak Oke Kita lanjut aja Kak Betty Mbak Marta Kita lanjut ke quiz ya Mbak Marta Masih ada waktu 15 menit lagi Sebelum kita closing nanti setelah quiz Ya Kak Betty ya Oke Oke Lanjut aja Sekarang Adik-adik Buka Google Chrome ya Lalu Klik Join my quiz Dotcom ya Join my quiz Dotcom Join my quiz Dotcom Loading ya Join My quiz Dotcom Buka di Google Chrome ya Join My quiz Titik Kom Nah coba Dik-dik Join my quiz Dotcom Nanti Ada Meeting Ininya Kodenya ya Masuk Join my quiz Dotcom Nanti Kak Peti Kak Peti Nur Iza kayaknya mau bicara ya Oh ya boleh Stalkernya aktif Nah ini ya Join myquiz.com Lalu masuk ke loginnya 504610 Join myquiz.com Lalu masukkan kode Ayo adik-adik Silahkan bergabung dengan joinmyquiz.com Joinmyquiz.com Oke Arkan selamat datang Arkan Sudah ada Arkan Ada Erinda Sudah ada Aditya Ayo adik-adik Seru ini Sakti Akhilang Kodenya berapa ibu? Kodenya 504610 504610 Ayo Berapa tadi Kak Peti 50 504610 504610 Kita Kita Wiss dulu ya 504610 Ada 10 yang sudah masuk Ayo adik-adik sudah 10 Akan sudah masuk Kita partisipan Sekarang 20 24 ya Kak Peti ya Yang ikut disini Yang berada di room ini 24 orang Masih pagi Kayaknya Kak Peti ya Kelas 1 SD Masih pagi ya Masih tidur ya Anak kelas 1 SD Masih tidur nih Ada 11 yang sudah masuk Disini Jessica Asasin Lalu Damar Akila Reinal Akila Sapi Tadi Akila Nuriza Lalu ada Sakti Aklema Arkan Muhammad Arkan Erinda Dan Aditya Masih ada yang mau masuk? Kita pergi dulu ya Kita coba Niki ya 10 menit lagi nih Jika dijawab soalnya Muncul di HP-nya ya Di laptop-nya Tinggal dipilih jawabannya Ada 5 pertanyaan Dari Pembelajaran kita hari ini Nanti dijawab sama adik-adik Sepertinya Sudah ini Kak ya Kita mulai yuk Dengan 11 permain Kita mulai ya Yuk Inilah yang Kita mulai game Kita mulai Langsung dijawab Laju kayaknya Ini laju nih Kak Beti Semangat adik-adik Adik-adik semangat nih Laju Ini isinya laju Laju banget Sementara Arkan Aklima Arinda Akila Siapa ya Juara 1, 2, 3 Kita Laju 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 Ini ada yang jawab Salah Ada yang jawab Tentunya Cek ya Ada yang Soalnya Dikati Semangat Dijawab Semuanya Akhir Sekarang Sekarang Sementara Lalu Sebagian Sudah Jawab Semuanya Ada beberapa Yang belum Jawab Ada yang baru Masuk Semangat 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 Terisi Semua Nih Luar biasa Adik-adik Kita Aktif Aktif Sekali Kita Tunggu Ya Teman Lagi Kita Tunggu 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 Soal Lagi Adik-adik Bagus Sudah Menjawab Bagus Oke Tampaknya Sudah Jawab Semua Sekarang Kita Endin Oke Sudah Jawab tadi yang juara satu ini hasil gamenya yang juara satu untuk sesi ini ada Akilah Sapir lalu yang kedua Erinda ketiga Sakti dan juara kelima Aditya selamat adik-adik hebat luar biasa 100% semua ini sudah bisa menjawab semuanya ya dengan tuntas 100% alhamdulillah ini tuntas pembelajarannya ya oke terima kasih ya dikatakan ya Joy Twiss oke mungkin itulah tadi materi dari kakak pembelajaran tema 8 di kelas 1 yaitu peristiwa alam subtema subtema musim kemarau terima kasih ya untuk adik-adik semuanya yang sudah berpartisipasi sudah mau ikut games sudah akhir menjangkaukan kakak selama proses pembelajaran ini terima kasih juga untuk kak Yayu yang sudah memandu ya sama-sama kakak ya kakak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik baik demikianlah adik-adik sajian pembelajaran yang disampaikan oleh kak Betty Marlina semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terima kasih kak Betty jumpa lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda ya ya kak ya baik untuk adik-adik tetap terus berada di rumah untuk mencegah dan menghambat dari virus COVID-19 tentunya dengan terus belajar di rumah ya dengan mengikuti pembelajaran oleh Duta Rumah Belajar setiap hari Senin sampai Jukat pukul 07.30 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat belajarnya dengan kakak-kakak Duta Rumah Belajar se-Indonesia yang merupakan guru-guru hebat dan juara dan jangan lupa terus kunjungi portal rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id karena rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja sebelum kakak tutup, mohon kiranya nanti adik-adik untuk mengisi evaluasi pelaksanaan FIKON ini pada link yang telah kakak tulis di chat terima kasih buat adik-adik yang sudah bergabung di rumah ini terima kasih Kak Betty Malina sebagai narasumber terima kasih Kak Marta selaku host dan terakhir pesan kami adalah tetap di rumah saja, jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir konsumsi makanan yang bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup dan yang paling penting adalah tetap terus berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maisa sampai di sini saja kakak akhiri dengan Wabila Etofi Kualidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan isi adik-adik nanti link yang dibagi ya baik Mbak Marta terima kasih Ibu sama-sama Mbak yang sangat menarik hari ini adik-adik jangan pergi kemana-mana karena habis ini akan ada sesi berikutnya untuk kelas 2 dengan Ibu Ingit yang akan dimoderatori oleh Bapak Fauzan saya persilahkan kepada Bapak Fauzan dan Ibu Ingit saya sudah sudah ada presenter sih untuk Ibu Ingit kalau mau mulai untuk share materi dipercayangannya, dipersilahkan nanti mau izin di tengah-tengah kami live ya Mbak Marta iya, enggak Bapak Ibu terima kasih banyak Kak Fauzan, Kak Ingit, lanjutkan terima kasih Kak Yayu iya, lanjutkan Kak semangat ya, oke semangat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.